Selamat datang di channel Garuda Sportifull. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi di saat bersamaan, cuaca di Cingdau masuk musim dingin. Pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo menilai keputusan dari Federasi Sepak Bola Cina dengan memakai stadion di Cingdau harus diterima pihak Indonesia dengan lapang dada. Apalagi kalau keputusan mereka pun mendapatkan persetujuan dari FIFA maupun AFC. Jika tidak ingin rugi, pria yang sering tampil di stasiun televisi nasional sebagai komentator jalannya pertanyaan sepak bola ini menyebut harus ada alternatif lain yang dilakukan Federasi dalam hal ini PSSI. Dia pun sepakat jika PSSI menyebarkan pesawat charter non-komersial untuk membawa pemain dan ofisial tim nasi Indonesia dari Bahrain ke Cina. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan kemungkinan menyebab pesawat khusus untuk membawa tim nasi Indonesia dari Bahrain ke Cina untuk mempersingkat waktu. Namun menurut Kesit, pemilihan waktu pun harus tepat. Sebisa mungkin setelah pertandingan melawan Bahrain, pasukan Garuda harus segera terbang ke Cina agar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Indonesia hanya mempunyai waktu empat hari sebelum akhirnya mereka bertanding. Mereka pun harus mengikuti rangkaian agenda sebelum pertandingan seperti melakukan uji coba lapangan serta pre-match press conference di Hambin 1. Respon Malaysia lihat tim nasi Indonesia bakal kedatangan pelatih khusus striker dari Sintio. Tim nasi Indonesia semakin serius membenahi kekuatan jelang menata babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, Sinteyong selaku pelatih kepala tim nasi Indonesia dikabarkan bakal mendatangkan rekannya dari Korea Selatan yang ditugaskan untuk melatih para striker. Ada pun sosok yang dimaksud adalah Yom Kiyun. Dia akan menjabat sebagai asisten Sinteyong di tim nasi Indonesia kedepannya. Kabar tersebut pun sukses mengundang perhatian terkhusus bagi negara tetangga, Malaysia. Media negeri jiran makan bola ikut merespon rencana kehadiran Yom Kiyun di tim nasi Indonesia. Dalam laporan tersebut, Malaysia ikut menyoroti sosok asisten pelatih baru Sinteyong itu. Sebagai mana diketahui, tim nasi Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang melanjutkan misi ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab, Saudi, Bahrain, dan China. Tentunya dalam persiapan tersebut, Sinteyong perlu menyusun strategi, mengingat lawan yang dihadapi juga sudah berbeda level. Terlebih, tim nasi Indonesia pun menjadi kontestan dengan peringkat terendah di grup itu. Meski demikian, bukan tidak mungkin bagi skuad Garuda untuk bisa unjuk gigi. Sinteyong sendiri telah berpengalaman membuktikan di Piala Dunia 2018 lalu kalau menukangi tim nasi Korea Selatan yang sukses membuka 4 kali juara dunia Jerman, 2 gol tanpa balas. Selain itu, Sinteyong juga sukses membawa tim nasi Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di tim nasi Indonesia U23, Sinteyong bahkan mampu mengalahkan tim kelompok umur asal negaranya sendiri, Korea Selatan yang notabene menjadi langganan kontestan di Olimpiade. Tak heran jika kini tim merah putih menjadi serotan di ASEAN, terutama bagi Malaysia selaku rival di lapangan. Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportifo? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Di sisi lain, gebrakan Sinteyong dan ketum PSSI Aritohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membuka mata. FAM akan membuat tim nasi Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat seratus dunia seperti yang dilakukan tim nasi Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Mohamad Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA tim nasi Indonesia ingin terdongkrak, ada baiknya skuat harimau malaya rutin menghadapi tim peringkat seratus dunia. Ia mengambil contoh keberanian tim nasi Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meski kalah 0-2, tim nasi Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Tim nasi Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang dikelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 10 September 2024. Selain tim nasi Malaysia, peserta turnamen ini adalah Filipina yang kini menempati peringkat seratus empat puluh tujuh dunia, Lebanon di posisi seratus tujuh belas dunia, dan Tajikistan di seratus dua dunia. Skuat asuhan Paumarty Vicente akan menantang Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan menghadapi pemenang laga Lebanon versus Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satu pun yang menempati peringkat seratus dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Mohamed Firdaus Mohamed. Ogah kalah dengan tim nasi Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Australia juga memanggil asisten pelatih Anyar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tak ingin kalah dengan tim nasi Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih Anyar. Sebelumnya, tim nasi Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman Sregar. Sinteyong merekrut legenda K-League Yom Kihun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sport Chosun? Pelatih Yom yang meletakkan jawatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk Akademi Klub akan bergabung dengan tim nasi Indonesia yang dipimpin Sinteyong, tulis Sport Chosun. Kini lawan tim nasi Indonesia, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat lawan resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih Luke Wilshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilshire semasa jadi pemain berposisi sebagai pekanan, gelandang pertahan, dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk tim nasi Australia, termasuk dua penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Sementara itu, Kepala Pelatih Australia Graham Arnold berharap Luke Wilshire bisa menularkan ilmu, pengalaman, dan kerja kerasnya ke pemain tim nasi Australia. Di sisi lain, Luke Wilshire merasa terhormat bisa bergabung tim nasi Australia senior. Ia mengatakan, ini adalah privilege bisa kembali ke Sokerus dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!